Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Edy Wibowo, mahasiswa Ali Jinjang S1 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas metode legi penelitian yaitu membuat outline proposal skripsi Pada kali ini, saya akan mengambil proposal skripsi yang disusun oleh Martanto yaitu yang berjudul prevalensi mengikil pada pasien operasi di IBS RZD Haji Barang Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang Berdasarkan kemajuan IPTEC bidang kesehatan terdapat 11% penyakit dapat ditanggulangi dengan tindakan pemberdahan di mana tindakan pemberdahan itu terjadi peningkatan jumlah tindakan bedah sendiri yaitu di seluruh rumah sakit dunia tahun 2011 terdapat 140 juta pasien dan di tahun 2012 meningkat menjadi 148 juta pasien atau terjadi peningkatan 8 juta pasien Dalam proses pemberdahan, tentunya tidak jauh dari yang namanya tindakan anestesi dan dari tindakan anestesi sendiri memiliki efek samping diantaranya mual muntah, severing atau mengikil, sakit tenggorokan, dan sakit kepala Savering atau mengikil sendiri terjadi pada anestesi general anestesi atau anestesi umum yaitu kejadiannya 5-65% Untuk regional anestesi atau spinal itu 33-56,7% Sehingga mendapatkan rumusan masalah yaitu bagaimana gambaran prevalensi mengikil pada pasien operasi di IPS RSU Daji Barang Baiklah, tujuan dari penelitian ini Untuk tujuan umum, mengetahui gambaran prevalensi atau kejadian mengikil pada pasien operasi di IPS RSU Daji Barang Untuk tujuan khusus, yaitu mengetahui distribusi frekuensi yaitu meliputi karakteristik pasien, jenis anestesi, jenis operasi, keseriusan operasi, lama durante operasi, dan mengikil Manfaat dari penelitian ini secara teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah data prevalensi mengikil pada pasien operasi Secara praktis, bagi rumah sakit, pertimbangan dalam menyusun SOP preventif mengikil Pertimbangan dalam menyusun anggaran pengadaan alkes atau obat-obatan untuk pencegah dan mengatasi mengikil Bagi pelaksanaan lapangan, peningkatan kewaspadaan dalam menangani kasus efek samping operasi dan anestesi seperti mengikil Untuk keaslian penelitian Yang pertama, penelitian berjudul Relationship between Core Peripheral Temperature, Difference and Shivering Sentence in Patient in Post Anesthesia Care Unit Terdapat perbedaan Di mana pada penelitian tersebut hanya meneliti hubungan antara perbedaan suhu inti peripheral dan gejala mengikil pada pasien di unit perawatan pasai anestesi Yang kedua, penelitian berjudul Gambaran kejadian mengikil pada pasien dengan tindakan operasi yang menggunakan anestesi spinal di RSUD Karawang periode tahun 2014 Terdapat perbedaan di mana penelitian tersebut hanya meneliti pada pasien pasca anestesi spinal saja Sedangkan penelitian kali ini meliputi pasien pasca spinal anestesi dan general anestesi Yang ketiga, the correlation of body mass index with shivering of spinal anestesi pasien in rumah sakit PKU Muhammadiyah Terdapat perbedaan di mana pada penelitian tersebut hanya meneliti hubungan body mass index dengan kejadian mengikil Dari ketiga penelitian tersebut didapat persamaan yaitu salah satu variabelnya shivering atau mengikil Ada pun kerangka teori bahwa tindakan operasi yaitu tindakan operasi abdomen Di mana insisi luas ada butuhan cairan untuk pembersihan peritonium Dengan insisi yang luas, tindakan operasi abdomen tentunya operasi lama Sehingga terpapar suhu ruangan operasi yang rendah Yang terlalu lama menyebabkan hipotermi Dengan hipotermi terjadi kejadian shivering atau mengikil Terlepas dari tindakan operasi terdapat tindakan anestesi Di mana tindakan tersebut berfungsi merelaksasi sistem saraf otonom Sistem saraf otonom sendiri memerintahkan sistem pengaturan suhu tubuh yaitu hipotalamus Dan terjadi shivering atau mengikil Dengan adanya shivering atau mengikil Terdapat komplikasi yang pertama peningkatan konsumsi oksigen 100-600% Yang kedua peningkatan kardiak obtut Yang ketiga peningkatan produksi karbon dioksida KT kolamin Yang keempat penurunan saturasi oksigen mixed venus Ada pun kerangka konsep Dengan tindakan operasi yang tidak bisa dipisahkan dengan tindakan anestesi Yang mempengaruhi shivering atau mengikil Di antaranya jenis kelamin Usia Indek masa tubuh Jenis anestesi Jenis operasi Lama durante operasi Suhu kamar operasi Agen atau obat anestesi Cuma untuk suhu kamar operasi atau agen atau obat anestesi Tidak termasuk di dalam penelitian ini Untuk metode penelitian Desain penelitian ini Deskritif kuantitatif Dengan pendekatan cross-seksional Untuk metode menggunakan observasional Waktu dan tempat November 2018 sampai Mei 2019 Di IBS RSUD Aji Barang Selanjutnya sampel penelitian Untuk populasi pada penelitian ini Adalah seluruh pasien yang menjalani tindakan operasi Di IBS RSUD Aji Barang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Periode Januari 2018 Sampai dengan Desember 2018 Untuk sampel Dihitung menggunakan rumus solfin Dengan jumlah populasi tindakan operasi Tahun 2018 di IBS RSUD Aji Barang Sebesar 2.998 Dan dalam penelitian ini Derajat kepercayaannya 90% Atau tingkat kesalahannya sebesar 10% Atau 0,1 Untuk teknik pengambilan sampel Peneliti memakai accidental sampling Untuk kriteria inklusi Yaitu inform konsen Dan pasien operasi dengan GA atau spinal Untuk kriteria eksklusi Lokal anestesi dan menolak inform konsen Adapun definisi operasional Variable menggigil atau severing Yaitu gerakan involuntar satu otot rangka Atau lebih yang biasanya terjadi pada masa awal Pemulihan pasal anestesi Alat ukurnya Bedside Shivering Assessment Scale Berupa checklist observasi Untuk kategori 0 tidak menggigil 1 ringan 2 sedang 3 parah Skala ukur ordinal Yang kedua variable umur Yaitu Selisih tahun kedatangan pasien berobat Dengan tahun kelahiran pasien Umur diukur dalam satuan tahun Cara ukur dengan mencatat variable umur Sesuai yang tercantum pada rekamedik Kategori tahun Skala ukur Rasio Yang ketiga variable jenis kelamin Yaitu karakteristik biologi seksual Dari lahir yang bersifat permanen Cara ukur dilakukan dengan mencatat variable jenis kelamin Sesuai yang tercantum pada rekamedik Kategori Satu laki-laki Dua perempuan Skala ukur nominal Yang keempat variable IMT Indek masa tubuh Yaitu indikator status gisi Subjek penelitian untuk mengetahui derajat kegemukan Alat ukur Menghitung langsung data tinggi badan Dan berat badan Dari rekamedis Kategori Kilogram per meter Sekala ukur Yang kelima variable jenis tindakan operasi sesuai area Yaitu pembagian tindakan operasi berdasarkan bagian tubuh Cara ukur dilakukan dengan mencatat variable jenis tindakan operasi Sesuai yang tercantum pada rekamedik Kategori Kategori Satu beda urologi Dua beda digestif Tiga beda ortopedi Empat beda obzin Skala ukur nominal Yang keenam Variable jenis tindakan operasi berdasarkan keseriusan Definisi Pembagian tindakan operasi berdasarkan tingkat keseriusannya Tahu resiko Cara ukur dilakukan dengan mencatat variable jenis tindakan operasi Yang sesuai yang tercantum pada rekamedis Kategori Satu mayor Dua minor Skala ukur nominal Variable yang ketujuh yaitu jenis tindakan analisis Jenis pemberian obat analisis sesuai indikasi yang ada pada pasien Cara ukur dilakukan dengan mencatat variable jenis analisis Sesuai yang tercantum pada rekamedik atau laporan anestesi Kategori Satu General Anestesi Kategori Dua Regional Anestesi atau Spinal Skala ukur nominal Variable yang kedelapan Lama durante operasi Yaitu Lama waktu pelaksanaan operasi dari awal operasi sampai akhir operasi dihitung dalam menit Cara ukur dilakukan dengan mencatat variable lama durante operasi sesuai yang tercantum pada rekamedik Kategori menit Skala ukur rasio Ada pun cara pengumpulan data Yang pertama melakukan izin ke direktur RSUD Jibarang dan kepala instalasi beda sentral RSUD Jibarang Yang kedua inform konsen dan lihat data RM Yang ketiga observasi pos operasi di RR recovery room atau ruang pemulihan Analisa data Analisis univariate Pada umumnya analisis ini menghasilkan distribusi dan presentasi dari setiap variable Untuk etinika penelitian Yang pertama respect for human dignity Menghormati harkat dan martabat manusia Yang kedua respect for privacy Dan confidentiality Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian Yang ketiga respect for justice and inclusiveness Keadilan dan inklusifitas atau keterbukaan Yang keempat balancing harm and benefit Itu memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan Baiklah mungkin itu yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika dalam penyampaian ada kekurangan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh